Sambil menangis, bintang Timnas Malaysia berkata, Timnas U17 Indonesia sangat sulit dikalahkan. Timnas U17 Malaysia sukses mengunci satu tiket ke Piala Asia U17 2023. Hasil ini mereka dapatkan setelah mendapatkan kemenangan krusial atas Timnas U17 Indonesia minggu 9 Oktober 2022. Pada laga ini, skuad Harimau Malaya membutuhkan kemenangan. Secara mengejutkan, anak asuhan Osmera Omaro sukses mencuri kemenangan dengan skor akhir 5-1. Pada sesi jumpa pers, penyerang Timnas U17 Malaysia Anjas Mirza Saharudin tidak bisa menahan tangisnya. Dia tidak menyayangkan jika skuad Harimau Malaya berhasil mengalahkan Indonesia pada laga ini. Anjas Mirza merupakan salah satu pemain penting bagi Malaysia. Dia total menyumbangkan 3 gol pada turnamen ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan teman-teman saya, kata Anjas Mirza Saharudin, seusai laga. Anjas Mirza mengakui jika skuad Garudasia merupakan salah satu tim yang sulit dikalahkan. Bahkan, tim lawan saat itu hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke babak selanjutnya. Namun, dia menghormati perjuangan arkan kakak dan kawan-kawan seusai pertandingan. Indonesia bukan tim yang mudah dikalahkan, bahkan untuk mencetak gol pun cukup sulit. Oleh karena itu, saya cukup menghormati Indonesia, tambahnya. Pemain berusia 16 tahun ini menambahkan jika pertandingan awalnya berjalan sengit. Namun, mereka mampu mencuri gol demi gol dan akhirnya meraih kemenangan pada laga ini. Kalau ikutan, seru juga datang ke stadion lawan Indonesia. Tapi bolanya bulat, apapun bisa terjadi dan Alhamdulillah kami menang 5-1, pungkasnya.